selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara di pagi hari ini dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi Kamis 20 Juli 2023 kita akan memulai segala kegiatan kita pada hari ini tapi sebelumnya mari kita mendasar ingin dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaan kamu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan kembali sudah memimpin kami melindungi kami menjaga kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Tuhan pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan kami akan memulai segala kegiatan karunai Tuhan kepada kami kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firmanmu berkati kami semua Tuhan karena kami boleh membaca dan belajar firmanmu seru dengan kendak Tuhan berkati hambamu yang terbatas ini Tuhan ampuni segera dosa kami kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara-saudara pembacaan kita hari ini terambil dari Masmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Masmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri engkau mengerti pikiranku dari jauh engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring sekarang jalanku kau maklumi sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya Amin firman Tuhan Tema Perlindungan Kita Allah Yang Maha Tau Menurut beberapa ahli salah satu ciri orang yang hebat adalah orang yang tahu dan mengakui persis apa kelebihannya sekaligus tahu dan mengakui segala kelemahannya namun demikian harus diakui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara sempurna tentang dirinya sendiri pembacaan kita hari ini berisi ungkapan kepercayaan yang jujur dan pemasmur tentang kematahuan Allah yang utuh tentang dirinya lebih daripada dia sendiri mengetahui dirinya pemasmur yakin bahwa Allah mengenal dia secara sempurna baik fisik maupun psikis ini yang diungkapkan dalam ayat 2 sampai ayat yang kelima yang menunjuk pada seluruh aktivitasnya sehari-hari yang berada dalam kendali Tuhan baik ketika dia duduk atau berdiri berjalan atau berbaring jalan pikirannya bahkan apa yang akan dia katakan Allah sudah mengetahui sebelumnya dari depan dan dari belakang Allah mengurungnya bahkan tangan Tuhan selalu melingkupinya ia sadar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi hal inilah yang membuat ia kagum, takjub, heran dan mengakui keterbatasan dan ketidakmampuannya memahami Allah yang maha tahu dan maha kuasa dalam interaksi dengan sesama sehari-hari sering tanpa sadar kita mengatakan oh kalau orang itu saya kenal betul atau saya tak betul inilah yang membuat kita sering menghakimi orang lain padahal pengenalan kita tentang orang itu sangat terbatas jangankan mengenal orang lain kita sendiri tidak mampu mengenal diri sendiri secara sempurna marilah seperti pemasmur mengaku dengan jujur bahwa hidup kita sepenuhnya ada dalam kuasa Tuhan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah amin firman Tuhan Bapak Ibu Surah Sudara mari kita berdoa terima kasih Allah Bapak Engkau sudah mencipta kami terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah menembus dosa kami terima kasih Roh Kudus Engkau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami firmanmu hari ini Tuhan mengajar kami bahwa hanya Tuhan yang tahu kami yang mengenal kami secara sempurna kami manusia terbatas Tuhan mengenal pribadi kami pun sendiri kami tidak mampu apalagi mengenal sama bahkan mengenal Tuhan karena itu Tuhan berikan kami hati yang rendah hati membelajar firman Tuhan membelajar mengenal Tuhan dengan baik ke dalam surga ampuni hambamu jika ada motivasi hambamu yang tidak seturut dengan kendak Tuhan hari ini kami membawa permulaan hidup kami Tuhan kami akan bekerja yang Kau berkati anak-anak kami akan bersekolah yang Kau juga pimpin mereka dalam mereka belajar di tempat mereka masing-masing kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan Kau pendidikan sekeluarga menjadi segerija guru-guru sekolah minggu kami pengurus-pengurus OIG Tuhan Kau berkati mereka dalam melayani Tuhan dan mengerjakan segala pekerjaan yang Kau tempankan kepada mereka masing-masing kami berdoa untuk saudara-saudara kami orang tua kami anak-anak kami yang sakit Engkau boleh sembuhkan yang berduka Engkau boleh hiburkan anak-anak muda kami yang bergumulan mencari pasangan hidup Tuhan Engkau berikan yang terbaik bagi mereka pemerintah kami kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan antara pemerintah kami suruh dengan kendak Tuhan ampuni semua serdosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan berkati kita semua Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!